Intro Menjadi penjual barang bekas atau sering disebut kelitikan merupakan pilihan terakhir bagi kakek Pai Mantir Todi Kromo usia 67 tahun warga dusun Carenkulon Desa Kaliurip, Kecamatan Bener, Kabupaten Purwore, Jawa Tengah ini Pekerjaan tersebut telah ditekuninya selama 22 tahun sejak pertama kali pada sekitar tahun 2000an ia memulai menjadi penjual barang bekas Hal itu terpaksa digulutinya karena saat itu di usia 47 tahun dirinya merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin bertambah Pria Lansia tersebut kini sudah memiliki cucu namun keinginannya untuk bekerja masih sangat besar Setiap pagi ia berangkat ke ekspasar Surunegaran tempatnya di Jalan Sumurdowo untuk menjajakan barang jualannya Paiman mendapatkan barang-barang dari para pencari rongsok atau orang-orang yang sengaja datang untuk menjual barang bekas ke dirinya Biasanya barang-barang yang dibeli jika ada yang rusak maka akan diperbaiki terlebih dahulu kemudian dijual kembali Barang-barang tersebut diantaranya sepeda, helm, alat pertukangan, elektronik, dan lain sebagainya Meski pendapatannya tidak menentu namun ia tetap bersemangat serta terus menekuni profesinya itu Oke teman-teman kali ini saya sudah bersama dengan Pak Mugri, ini salah satu pecinta barang antik Purworejo Ini Pak Mugri bisa dijelaskan ini Pak Mugri, Pak Mugri ini dari mana asalnya nih Pak? Saya asli tempat tinggal di Kelurahan Meranti Menyukai barang antik sejak kapan Pak bisa diceritakan Pak? Sebenarnya bukan hanya barang antik ya, kalau barang antik itu diburu sudah hampir langka lah barang antik Yang setelah itu barang-barang yang aneh, nyeleneh, dan jadul barang-barang dulu gitu Kami sudah sejak zaman sekolah itu sudah seneng Sudah seneng? Sampai tua itu Apa Pak barang-barang apa aja Pak yang menjadi koleksi saat ini Pak? Saat ini kebetulan kami juga punya ya patung, lukisan juga ada Juga topeng-topeng gitu Topeng-topeng ya Pak ya Ada order deal sepeda yang lama-lama Oke Pak Mugri, untuk ketertarikannya ini kan sudah sejak dulu ya Pak ya Dan sekarang ini kenapa memilih mencari-nya dijual-beli bekas ini ya Maksudnya di daerah sini Di Projo Sumur Tawos ini Ya kebetulan ini tadinya tuh sejarahnya kan di Jalan Pramuka Penjualnya lebih banyak, tapi karena ada peraturan perda itu mungkin terus dilarang di sana karena mengganggu kenyamanan pengguna jalan Terus itu sebenarnya ditampung di tempat Mondok Boros ini, para penjual ini, tapi kan nggak ada orang lewat Otomatis kan teman-teman yang jualan di sini ya maju ke depan itu Cuma ya tidak sebanyak yang dulu waktu di Jalan Pramuka Oke, Pak pernah menemu apa aja Pak di sini Pak, di penjual-penjual ini Pak? Wah ya banyak ya, uang saya itu termasuk kolek doll Maksudnya kalau dapat di Minaturang saya jual lagi lah, untuk jalan hidup lah katanya Maksudnya banyak, tapi itu kalau yang saya suka ya saya simpan di rumah misalnya Koleksi paling mahal yang dibeliki, yang 6 beli di Barkas ini Koleksi paling mahal kelihatannya yang dari Barkas itu nggak ada itu, langsung langsung di kolek doll lah Walaupun mahal atau murah, tapi kalau dari perumahan-perumahan sop muguru hunting di perumahan-perumahan barangnya langka ya ada Sampai sekarang pun saya juga masih disimpan Masih disimpan Kurang-kurang nilainya berapa Pak? Kalau ada orang mau lihatnya kadang-kadang saya tidak boleh Nominalnya berapa kira-kira? Nominal ya... Barangnya apa? Iya sekitaran ratusan juta lah Hahaha Iya Iya Iya